selamat datang di channel pamam kipu presiden amerika serikat donald trump mengancam iran bahwa resim paramuo itu akan membayar mahal atas amuk milisi iraq di kedutaan besar amerika serikat di bagdad ancaman itu di respon pemimpin tertinggi iran ayatullah alif kamenei yang memijuk orang kata-kata di antara mereka kedutaan besar amerika serikat di bagdad iraq diamuk kelompok milisi pro-iran beberapa bangunan ludes terbakar dan kondisi komplek kedutaan itu hancur perantakan amuk masa itu sebagai protes atas serangan udara amerika serikat terhadap basis-basis kelompok kataib hezbollah yang menewaskan 25 milisi serangan itu diklaim washington sebagai pembalasan atas tewasnya seorang kontraktor sipil amerika dalam serangan 30 roket di pangkalan militer iraq di deket birguk ancaman trump terhadap iran memicu kamenei untuk membalasnya serang udara amerika serikat tanpa setelah persetujuan dari iraq memicu kemarahan diantara warga-warganya dimana mereka menyelinap ke zona hijau yang dijaga ketat menyerang komplek kedutaan besar amerika serikat banyak dari mereka berteriak dan runtuhkan amerika saat berupaya menembus komplek kedutaan Duta besar amerika serikat dan setap senior kedutaan dievakuasi ke tempat yang aman namun petakon dengan cepat mengirim 750 tentara ke iraq untuk memperkuat keamanan di dalam dan di sekitar kantor misi diplomatik tersebut Terima kasih kerana menonton!